Assalamualaikum temen-temen Saya Raman Rubi Ramadan dari Sekilas IT Dan seperti biasa Kalau ada saya disini Udah pasti bakalan ada rakitan PC Temen-temen subscriber ya disini ya Ini nih PC nya udah Keliatan dari tadi Oh iya ini sama Ketinggalan Oke jadi Opening nya ama lah Jadi temen-temen udah tau Kalau misalkan ada rakitan PC Dari temen-temen subscriber Pasti ada saya gitu Nah kebetulan Ini mah pasti banyak banget Wah bang mending Rakit PC nya sekarang bang Harga PGA nya udah pada murah Iya betul-betul banget Tapi ya gak apa-apa juga lah Ini belanjanya kita Kasih tau dulu temen-temen Belanjanya ini tanggal berapa Belanjanya ini tuh Tanggal 11 Maret 2022 11 Maret 2022 Harga PGA Card belum turun Belum turun banget Belum turun banget Cuman ini emang udah agak turun sih Cuman masih gak terlalu Gede turunnya Turunnya ya Tapi sekarang pas shooting tanggal berapa gak? Tanggal 19 ya 19 Maret betul 19 Maret PGA Card itu udah Jatuh banget guys Tepuk tangan dulu Hurray gamer bergembira Jadi Prediksi kemarin Pas awal Kumpulkan uang setelah lebaran PGA Card bakalan turun Ternyata Bener ya temen-temen Betul Betul banget Jadi kalian Kalau misalkan mau rakit Nanti setelah lebaran Iya setelah lebaran Udah pasti sih bakalan Jauh lebih murah ya Jauh lebih murah Dan PGA yang paling laris Pasti ini sama 30.60 Nah Prediksi aja RTX 30.60 kemarin kan Harganya pas launching tuh kan Sekitar 5 jutaan ya Terus pas Datang di Indonesia Dijual harga 8 jutaan Ke atas ya Itu juga Laku banget Laku banget 8 juta Sekarang Berapa mas? Kalau ini 30.50 ini belinya kemarin 7.500.000 7.500.000 Tapi ini kan masih gigabyte Dan giga fan Triple fan Bagusnya dia udah ada Backplate nya juga Jadi gak apa-apa lah ini mal Tapi sekarang pasti Jauh lebih murah ya Iya Bahkan yang 5 jutaan RTX 30.50 ada Ada Iya kemarin sempet liat yang Zotak Kalau gak salah Zotak ya 5.600.000 Itu iseng Nanya ke toko ya Pas tanggal 17-an Kalau gak salah Terus gak lama itu Udah langsung hilang Laku Laku Jadi Kemungkinan bakalan Berkisar di 5 jutaan Untuk si RTX 30.50 Iya Kalau 4 jutaan Gak mungkin lah Ya gak mungkin sih Soalnya ada 20-60 juga Jadi 5 juta 600 udah Paling murah lah 5 juta 100 5 juta 200 Berbagai merek Nanti Betul Oke kita terus aja Ini PC nya Karena udah Nampil disini Ini PC nya siapa Ini PC nya punya Kang Jaka Kang Jaka Oh iya luar biar Yang kemarin DM ke IG Instagram Iya ke Sekilas IT Terus sama Mimin nya diarahin ke saya Langsung rakit ini Katanya Mau dipakai apa katanya Keperluannya buat live streaming Katanya Mantap Jadi udah belinya tuh Seperangkat gitu Cuman Belum sama webcam Sama Elgato Mungkinnya belum Oh belum Jadi beli sendiri nanti Iya kayaknya mau beli sendiri Tapi PC nya rakit Ya malah Jadi belinya PC Terus monitor Sama mouse keyboard Headset Cuman warnanya Kayak gini semua Oh jadi Biru Unyu ya Iya biru unyu Biru muda unyu Oke kita harus aja Kenalan mak Dengan Ini berarti nantinya Bakalan dipakai Untuk live streaming Iya live streaming Dan pastinya Spek seperti ini Bakalan laris panis Bakalan laris banget lah ini Beneran ini spek seperti ini Tapi untuk brand nya Mungkin nanti beda-beda ya Iya bisa pilih-pilih aja Untuk spek nya aja nih Setahun ke depan Ini pasti paling Banyak dicari Paling banyak dicari Prosesornya Ini apa Prosesornya ini Core i5 Generasi ke-12 I5 12400F Nah ini nih Ada Ini untuk prosesor Gen-gen Middle ya Di medium ini Pasti Banyak banget Diincar lah Iya betul Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan Game-game yang sekarang Iya Core i5 Itu udah Berapa core 6 core 12 12 Untuk seri app Jadi Harus pake PGA card Makanya beli Iya betul Terus untuk Motherboard nya Motherboard nya Dari gigabyte B660M DSH3 Kalo gak salah Banyak dari gigabyte Nah ini seri B Nah ini seri B juga kan Seri middle juga Jadi paling pas Ya tetep Pake core i5 juga Iya mak Bener ya Tambah juga Udah bisa overclock gitu RAM nya Jadi bisa overclock Si RAM Memory RAM nya Untuk seri B600 Ini ya Betul Oke Udah luar biasa kali ya Mantap Terus memory RAM nya Karena ini Masih di DR4 kan Iya Masih di DR4 Ini dari T-Force Steam Delta 2x8GB 3600MHz Oh 3600MHz 3600MHz Oh gitu Oke lumayan juga berarti Tapi gak apa Ada yang DDR5 mau Untuk seri Z Belum ada ya Untuk seri B nya Jadi kalo misalkan Seri Z 690 Ada yang versi DDR5 nya Tapi DDR4 masih masuk Itu Enggak Slot nya cuma khusus DDR5 aja Tapi ada beberapa Motherboard yang Ada DDR4 ada DDR5 Oh jadi 2 gitu Tempat RAM nya Gitu Kalo gak salah ya Gitu kan Belum review juga soalnya Baru baca-baca aja Nah Untuk si Motherboard ini DDR4 Ya tentunya Masih worried lah Yang penting Processor nya udah kenceng Terus lanjut Storage Storage nya ini Pake NVMe Dari Adata SX S40G RGB 256 256GB Betul Tambahan storage 1TB 1TB Hadisnya Jadi Wajib lah Wajib MPMI Wajib Wajibnya udah kenceng Prosesor kenceng Pagi akar kenceng NVMe juga harus Kenceng Ini ada TXPG Spectrick ya S40G S40G Luar mias Ya Kenceng RGB Mantap Dapat semuanya Soalnya kan bisa Dishing pake Itu ya RGB pushen RGB pembawaan Si motherboard ya Bawa motherboard Betul Jadi si warnanya Nanti bisa disesuaikan Dengan selera Seperti ini Itu warna biru-biru Semua Nanti putih-putih Semua Terus Untuk coolernya ini ID cooling Ini ID cooling SE224XT Yang basic ya Cuman si fan nya diganti Oh fan nya diganti Iya biar selera semuanya Pake apa nih Pake LCY Halo Oh ini Berarti yang di fan juga Sama Iya sama Jadi ini tuh Total tuh Beli Berapa fan nya Beli 5 7 Beli 7 Beli 7 fan Iya Terus kemarin kan Si SE224XT Basic nya tuh Belum support Socket LGA 1700 Itu gimana Jadi kemarin tuh Kalau kalian Nanti upgrade ke Intel Gen 12 Kalian bisa minta langsung Ke ID cooling nya Asal ditunjukin lah Invoice pembelian Intel Gen 12 nya Ya untuk bukti lah Iya buat bukti Nanti dikasih gratis Kita cuman bayar Enggak ongkir aja Dikasih bracket Gratis untuk LGA 1700 Mounting nya lengkap Oh mantap ya Jadi memang sekarang Banyak brand cooler Seperti itu Ngasih gratis Bracket Kalau misalkan Mau upgrade ke Socket Intel terbaru Seperti ini LGA 1700 Yang juga kan sempet bingung Pas udah dibeli Kok gak masuk gitu Gak masuk gitu Gak ada Itu nya Terus udah Chat kesana sini Kau juga nanyain Ternyata kita disuruh Apa Minta langsung Kayak di cooling Di lewat IG juga bisa ya Lewat IG Kemarin lewat Facebook Betulan Di IG juga dibalas Cuman Katanya Kalau udah di Facebook Yaudah di Facebook aja Oke mantap lah Terus Apa Casing Nah ini casingnya Sigma Tech OMG Sigmatic OMG Warnanya nih Bagus nih Itu warna sesuai Keinginan Iya sesuai keinginan Kang Jakanya Jadi warna biru Kemarin juga Katanya Kalau gak ada Warna ini Jangan dulu Katanya Oh gitu Ini warnanya OMG Aqua Blue Aqua Blue Betul 535 ribuan ya 500 ribuan Tanpa fan Tanpa fan Gak ada Fan nya ini Beli semua Beli semua ya Terus PGA card nya Udah jelas ya Ini ya Ini nih PGA card nya RTX 3050 GB Gaming OC 8 GB Terus Nah untuk power supply ini Apa mak Nah ini power supply nya Pake Corsair CV 550 Watt 80 plus bronze 80 plus bronze Oke ini masih Masih cukup lah Nanti kita akan Tes juga ketika Main game Berapa watt Keseluruhannya Terus karena ini Si casing nya tuh Termasuk MATX Iya betul Jadi kelihatannya tuh Lebih kokong Lebih popol ya Tambah lagi Penuh gitu Si PGA card nya kan Triple fan Triple fan panjang Tambah Tower 2 fan Iya Luar biasa Mantap banget Soalnya kemarin juga Sempat Bingung Kan asalnya Mau yang 2 fan VGA nya Begitu Akang nya Kayaknya Ngeliat VGA yang ini Yang triple fan Langsung Iya jatuh cinta Sama VGA ini Tapi pas dilihat Casing nya MATX kan Takutnya Takut gak masuk Takutnya mentok ya Iya gak masuk Mentok Soalnya kan Pake fan juga Didepannya Udah nanya-nanya Katanya masuk Udah Aman Langsung beli ini Masuk Oke Terus Harga totalnya Ini Totalnya kan Ini akarnya Beli sama monitor Sama mouse Keyboard Headset Warna gini Semua Warna gini Iya Warna biru Polset Pokoknya Pokoknya totalnya Hampir 21an Hampir 21an Itu udah Semuanya Si mouse Keyboard headsetnya Tuh 1 jutaan Sepaket Dari Fantech Ada warnanya Kalau PC-nya aja Berkisar berapa Ini kira-kira PC-nya kemarin itu 17an 17 jutaan Karena Menggunakan CRTX 30 Harganya belum turun Turun Tapi kalau misalkan Rakitnya minggu depan Atau bulan depan Pasti Lebih murah lagi Kayaknya ya Lumayan Tapi oke lah Gak apa-apa Overall PC-nya ini Udah sesuai Dengan selera Gak masalah Budgetnya agama Dikit Yang penting Si PC-nya itu Apa ya Sesuai dengan Keinginan Ownernya Iya betul Sesuai keinginan Akal ini Soalnya akalnya Udah request Pengen ini Ini Oke Berarti sekarang Kita tes aja Performanya ya Boleh Bagaimana performa Si PC Core i5 12 400F Gen 12 Dengan RTX 3050 Sekarang aja Kita langsung Tes PC-nya Let's go Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla 1080p Very high Oke teman-teman Ini game pertama Seperti biasa Assassin's Creed Valhalla Benchmark Benchmark Betul Ini settingannya Very high Rata kanan Oke Terus Wattmeternya juga Nanti ada ya Sekitar 229 Sampai 231 200 Yang naik turun lah ya Jadi Power supply 550 Watt Udah lebih dari cukup Berarti ya Cuman Pastinya 200an RTX 3060 65 derajat Celcius Wih Dingin ya Mak 3 fan Cuman Usage-nya Udah mentok Pastilah Mentok Ini kebetulan Di ruangannya Kan tanpa AC Jadi agak panas juga Terus tambah lampu Agak gerah gitu Dengan suhu seperti ini Ya lumayan Dingin lah Dingin ya Apalagi kalau di ruangannya Ada AC Makin dingin Pasti lebih dingin lah 98 I5-nya I5-nya I5-12400 E5-nya Di bawah 55 Tadi 58 Cuman naik turun Gitu Usage-nya Dia Cuman Di bawah 30% 30% Masih kuat Berarti Masih sampai 30-70 Mungkin ya Bisa 30-70 Kalau mau upgrade kan Tinggal ganti Di PGA kanannya I5-nya Destingan Ultra Ini Ultra ya PGA-nya 99% PGA-nya 99% Cuman suhu-nya 61 derajat Dingin Dingin ya Fan PGA-nya Untuk si Apa? Corsesor 54 derajat Celsius 55 Usagenya 40% Lebih gede Dari yang tadi Tapi RPS-nya Lebih gede Juga ini Lebih berat juga Tapi untuk Si RX 3060 Ini Hampir sebanding Sama apa Mak? 30-50 Kayaknya sih Sebandingnya Sama 1660 Ti 1660 Ti Ya Di bawah 20-60 Banyak yang bilang Di atas 1660 Ti Gitu Ya Mungkin Gak tau Sepantaran Gak tau Gimana sih Belum Kelasnya 1660 Yang pasti 1660 Super Di bawahnya Ini Berarti Ya Di bawahnya Ini Betul Cuman Ini Buat Ngedit Tuh Kayaknya Lebih Bagus Soalnya Shader-nya Lebih gede Sama VRAM-nya 8GB Dibanding RTX 2060 Nah Ini Hasilnya Udah Direcord Udah Udah Direcord Ultra Setingannya Ini Ultra Rata Kanan Farza Horizon 4 Rata-rata Udah Libas banget 115 FPS Oke Mantap Ini nih Kalian nanti bisa lihat Langsung ya Oke Nanti Kelihatan lah Muncul Di layar Tinggal dibaca Tinggal diteliti Oke Sekarang Kita coba Tes Static Basemark aja Karena untuk game Cukup aja Kayaknya Ini udah Lebih dari cukup lah Dipake Live streaming Pake Editing Juga nanti Kalau Mau Jadi Content Creator Bisa Berarti ya Udah Pasti Bisa Nanti Kita munculin Si Benchmark Oke Langsung Kita aja Penutupan aja Oke Teman-teman Setelah kalian Melihat tadi Performanya Antara si Core i7 Core i5 Core i5 Core i5 400F Dengan RTX 30 50 50 Performanya Seperti apa Kalian bisa Lihat sendiri Dan Total harganya 17 jutaan Tentunya Ini sangat Audit sekali Pasti yang Punyanya Ownernya Bakalan suka Karena Warnanya Sesuai yang Keinginan Jadi Rakit PC Benar sekali Udah mulai turun Kalian Siapkan saja Uang tabungan Kalian Biar bisa Beli VGA Biar gak Main game 20 fps 30 fps Biar bisa Nikmatin Raytracing Kalian bisa Nikmati Game-game Dengan Raytracing EPS Di atas 60 Mantap Membanyakan Mata Membanyakan Mata Sekali Oke Oke Gitu saja Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat Kalau misalkan Mau rakit Kalau misalkan Mau rakit Bisa DM Ke Instagram Saya Atramarubi Atau Ke sekilas IT juga Bisa Oke Jadi Gitu saja Selamat Menikmati Ini Kang Jaka PC-nya Langsung kirim Nanti Sampai ketemu Di video berikutnya Saya Randy Adha Dan Ramarubi Ramadhan Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Teknologi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton